Halo Footballers, bersama saya Audie Silvestre. Kali ini saya akan menemani Anda untuk menyajikan informasi seperti sepak bola dan pastinya sayang untuk dilewatkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan sebarkan informasi ini supaya teman-teman kalian tidak ketinggalan berita informasi soal sepak bola. Dan di 300 ribu subscriber nanti kami akan giveaway iPhone 11 Pro buat kalian yang beruntung. Dan jangan lupa like, komen yang menarik, dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Semoga beruntung. Prediksi Manchester United vs Norwich Setelah menjamu Young Boys pada match terakhir grup F Liga Champion 2021, Man United kini harus berlaga kembali pada Liga Premier Inggris. Kali ini, setan merah akan bertandang ke markas Norwich. Laga itu akan berlangsung di Stadion Carroll Road pada hari Minggu, 12 Desember 2021, dini hari waktu Indonesia Barat. Setan merah yang baru saja ditangani pelatih Rafrenknik diprediksi akan menang mudah melawan The Canaries. Pasalnya, Norwich sendiri dalam performa buruk dan menempati juru kunci kelas men Liga Inggris. Setelah kedatangan pelatih baru Rafrenknik, setan merah mulai berada di dalam jalur kemenangan. Terbaru, setan merah mampu menang tipis 1-0 atas Crystal Palace. Statistik MU pada laga tersebut juga terbilang apik. MU mampu menguasai bola dengan 63% banding 37%. Dan juga, setan merah mencatatkan clean sheet setelah 235 hari laga di kandang. Statistik kedua tim juga terpaut begitu jauh. Manchester United dalam tiga laga terakhirnya mampu menang dua kali dan satu kali imbang. Sementara Norwich dalam tiga laga terakhir dua kali imbang dan harus kalah 3-0 dari Tottenham. Namun, Rengnik perlu waspada dengan jadwal padat Manchester United. Sebab, kuat asuhannya juga butuh waktu recovery setelah pertandingan. Masalah lainnya adalah cedera para pemain pilar setan merah. Ya, cederanya pilar-pilar setan merah membuat Rengnik perlu merombak total formasi kali ini. Rafael Varane yang terkena cedera hamstring dan dijadwalkan akan kembali memperkuat MU pada bulan Februari 2022. Di prediksi, Rengnik akan menurunkan pemain lapis kedua Manchester United. Pemain seperti Daniel van der Beek di prediksi akan jadi starter pada laga melawan Norwich akhir pekan nanti. Prediksi MU vs Norwich. Mimin prediksi optimis akan dimenangkan squad Rengnik. Ronaldo akan kembali mencetak gol pada laga tersebut dan Donio van der Beek akan tampil apik pada laga ini. Skor akhir laga ini 3-0 untuk kemenangan Man United. Ibrahimovic dukung Messi ketimbang Ronaldo. Ronaldo dan Messi tak lepas dari rivalitas sengit dunia sepak bola hingga sekarang. Perselisihan antara siapa yang menjadi pemain terbaik masih terus dibicarakan. Pada pekan lalu, tepatnya 29 November 2021, Lionel Messi baru saja dianugerahi Ballon d'Or ketujuhnya. Kesuksesan Messi meraih Ballon d'Or edisi 2021 ini semakin menguatkan dominasinya dalam penghargaan yang digagas oleh French Football ini. Meskipun demikian, hal itu tidak membuat perdebatan soal Messi dan Ronaldo menjadi pudar. Zlatan Ibrahimovic yang sekarang menjadi pemain AC Milan turut menjadi salah satu posepak bola yang meramaikan perdebatan itu. Zlatan Ibrahimovic mengakui bahwa dirinya lebih menjagokan Lionel Messi ketimbang Cristiano Ronaldo. Boomer asal Sweden ini pun membeberkan alasannya mengapa memilih Lapulga. Mereka sangat kuat, itu pilihan yang sulit. Kata Ibrahimovic seperti dikutip bolasper.com dari Football Italia. Jika harus memilih, saya akan mengatakan Messi. Ya, komentar Ibrahimovic tersebut bukan tanpa alasan. Pada musim 2009-2010, Ibrahimovic pernah membela Barcelona. Messi dan Ibra pun tampil bersama dalam 42 pertandingan di semua kompetisi bersama Blaugrana. Ibrahimovic pun tak memilih Messi atau Ronaldo dalam pemain terbaik sejarah sepak bola. Ibra justru memilih legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Saya tidak melihat Maradona secara langsung. Saya hanya menontonnya di TV. Saya melihat Ronaldo sebagai seorang ayah. Saya mencoba untuk meniru dia. Tuturnya lagi. Tak tanggung-tanggung, Rangnick rekrut dua staff untuk MU. Setelah berhasil menangani setan merah dalam pekan 14 Liga Premier Inggris, kini Ralph Rangnick dirumorkan sedang mencari asisten baru untuk Manchester United. Ya, menang tipis pada laga melawan Crystal Palace membuat Rangnick kini diagung-agungan oleh fans MU. Kemenangan itu juga membuat pencetak gol satu-satunya, Fred, diidolakan publik. Juru taktik asal Jerman ini mengonfirmasi bahwa dirinya telah mendatangkan dua staff anyar. Salah satunya adalah pelatih otak. Ralph Rangnick mengatakan bahwa dirinya telah membawa psikolog olahraga ke Manchester United untuk membantu melatih otak para pemain. Ia menegaskan, kehadiran psikolog olahraga merupakan hal penting dalam tim kepelatihannya. Psikolog olahraga yang dimaksud oleh Rangnick adalah mantan staff RB Leipzig, Sassel Lenz. Menurut Rangnick, psikolog olahraga merupakan sosok yang telah umum di pekerjakan klub-klub di Jerman. Bagi saya, itu masalah logika. Kalau punya pelatih khusus untuk keeper, pendidikan jasmani, bahkan untuk striker, fitness apa saja maka kami juga harus punya ahli otak. Kata Rangnick, dikutip dari ESPN. Setiap kali berbicara tentang sepak bola, kita tahu bahwa bagian utama ada di sini, di kepala. Saya sangat senang memiliki Shashia. Dia tidak bekerja terlalu banyak pada teori. Dia langsung menerapkannya, tutur Rangnick. Selain Shashia, Rangnick juga menginformasikan telah mendatangkan mantan pelatih New York Red Bull dan Toronto, Chris Armas. Saat ini, baik Chris dan Shashia sedang menunggu proses visa kerja. Aksi Ronaldo buat kagum legenda Liverpool Legenda Liverpool, Jamie Carragher, kagum melihat penampilan Cristiano Ronaldo saat setan merah berhadapan dengan Christopheles. Ia tidak menyangka sang striker bakal sering melakukan pressing di laga itu. Manchester United saat ini berada di bawah nahkoda baru. Raff Rangnick bakal menjadi juru taktik setan merah hingga akhir musim nanti. Pelatih asal Jerman itu terkenal dengan strategi khasnya. Rangnick diketahui memiliki gaya bermain yang khas. Ia terkenal dengan bapak dari gegen pressing yang mengandalkan semua pemain untuk melakukan pressing ketat pada lawan. Gaya bermain ini mulai terlihat di laga debut Rangnick pada akhir pekan lalu. Ia berhasil membuat para pemain MU aktif melakukan pressing, salah satunya Cristiano Ronaldo yang belakangan sering dicap pemain pemalas. Carragher mengamati permainan Ronaldo saat melawan Palace. Ia dibuat terkejut dengan permainan sang striker. Ronaldo benar-benar luar biasa saat melakukan pressing di pertandingan kemarin. Buka Carragher kepada Sky Sport. Permainan setan merah jauh berbeda dari sebelumnya. Pressing ketat dan aktifnya pemain back maju memberikan umpan pada Ronaldo. Namun, Ronaldo gagal memanfaatkan umpan tersebut. Carragher menilai, ini disebabkan Ralf Rangnick menuntut para penyerangnya untuk aktif melakukan pressing. Sehingga, mau tak mau Ronaldo harus menuruti keinginan sang pelatih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan sebarkan informasi ini supaya teman-teman kalian tidak ketinggalan berita informasi soal sepak bola. Terima kasih telah menonton!